Hai assalamualaikum Google Waalaikumsalam Apri saya punya kendala lagi nih Google silahkan jelaskan kendala anda di sini saya punya dua buah tabel data yakni nama satu dan nama dua saya inginkan ketika saya mengetik pada input yang merupakan data dari nama satu maka pada outputnya akan keluar data dari nama dua begitu juga sebaliknya misalnya saya mengetik di input yakni kanan maka pada outputnya keluar adalah kiri dan saat saya mengetik di input kiri maka pada outputnya yang keluar kanan baiklah untuk tahap awal gunakan saja rumus Vlookup sama dengan Vlookup buka kurung lookup value nilai yang dicari yakni berada pada sel E3 table array merupakan rentang tabel yakni berada pada rang B3 sampai dengan C12 kunci dengan menekan F4 pada keyboard call index 6 karena nama nama dua berada pada tabel kedua maka kita buat dua rang lookup agar sama persis kita ambil palsu disini apabila kita mengisikan input berdasarkan dari nama satu maka akan menghasilkan data dari nama nama dua akan tetapi saat kita mengisikan dengan data dari nama dua maka akan menghasilkan error tanda pagar n-a kita tinggalkan dahulu error tanda pagar n-a pada rumus Vlookup sekarang gunakan rumus indeks match dimana rumus match akan menggantikan row 6 pada rumus indeks untuk itu cari dulu rumus match sama dengan match buka kurung lookup value merupakan nilai pencarian yang berada pada sel E3 lookup array adalah area pencarian yang berada pada data nama dua yakni sel C3 sampai dengan C12 kunci dengan menekan F4 pada keyboard untuk match type agar sama persis ambil nol hasil dari rumus match akan menentukan posisi dari nilai pencarian misalnya di input diisi malam maka hasilnya akan menampilkan nilai satu karena kata malam berada pada baris ke satu lalu kita gunakan indeks untuk menampilkan hasil dari data nama satu sama dengan indeks buka kurung untuk array adalah area yang akan ditampilkan yakni sel B3 sampai sel B12 kunci dengan menekan F4 pada keyboard row 6 adalah posisi dari data yang ingin ditampilkan di sini kita gunakan hasil dari rumus match yang berada pada sel G6 sekarang kita sudah bisa mendapatkan data dari nama satu berdasarkan pencarian data dari nama dua hal ini sering juga disebut Vlookup ke kiri baiklah kita balik lagi ke Vlookup yang error tanda pagar na jika kita masukkan data di sel input berdasarkan nama satu maka sel E4 yang akan mengalami error tanda pagar na untuk itu kita bisa menggunakan rumus if error untuk menyelesaikan masalah ini sebelumnya kita pindahkan dulu rumus match ke rumus indeks yang berada pada sel E6 sekarang kita masuk ke rumus if error sama dengan if error buka kurung untuk value kita ambil pada sel G3 sedangkan untuk value if errornya kita ambil pada sel E4 sekarang jika kita menginputkan data baik dari data nama satu maupun nama dua maka pada sel H3 tidak akan menampilkan hasil error tanda pagar na silahkan pindahkan semua rumus baik rumus Vlookup yang berada pada sel G3 ataupun rumus indeks match yang berada pada sel E6 untuk dipindahkan ke sel H3 dan inilah rumus dari permasalahan Anda oh iya ada rumus lain yang bisa digunakan selain rumus if error ayo coba Anda tebak dengan menuliskan di kolom komentar hmmm rumus apa ya oh iya yang udah nonton jangan lupa untuk like dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati